kalau itu sudah anda lakukan maka hodam akan membesiki orang-orang ini untuk membeli di tempat anda saya rahmanirrohim sudah menggunakan pesukaan kandang bubrah tetapi belum ada efeknya apa yang harus dilakukan kita teliti dulu berapa lama anda menggunakan kandang bubrah ini kalau begitu lama kok belum ada hasilnya ini tanyakan kepada diri anda kekurangannya apa untuk ritualnya bagaimana apakah anda ritualkan terus rutin sesuai dengan panduan atau tidak kalau memang untuk ritualnya kadang dilakukan kadang tidak di sini saya perlu tekankan istiqomah itu wajib dalam ritual karena apa ini untuk memperkuat energi dari kandang bubrahnya atau energi dari hodam kandang bubrahnya untuk selanjutnya bagaimana dengan marketing atau manajemen bisnis anda bagaimana marketingnya misal anda jualan sudah lama sekali katakanlah satu tahun atau apa namanya enam bulan atau lima bulan nah ini marketingnya bagaimana kadang ada orang lupa dia sudah berjualan begitu lama dia punya toko tetapi di depannya itu tidak ada namanya toko apa itu tidak ada nah otomatis ketika orang menyarankan ke toko anda dan tetangga anda juga jualan maka yang sering terjadi adalah mereka belinya bukan ke toko anda tetapi ke tempat tetangga anda ini harus diperhatikan betul kadang orang apa namanya tidak memainkan hal seperti ini nah misal anda jualan apapun dia kasih nama branding yang bagus ya kalau sudah seperti itu pemasaran mulai diaktifkan lewat media sosial karena ini eranya sudah era milenial maka orang berdatangan atau apa namanya tahu tempat anda itu biasanya ketika anda sudah mengiklan atau istilahnya posting di beberapa media sosial nah kalau itu sudah anda lakukan maka hodam akan membesiki orang-orang ini untuk membeli di tempat anda nah ini hal yang sangat simpel tapi jarang sekali dipikirkan atau dikerjakan orang maka dari itu untuk kadang bubrahnya ya tidak berfungsi secara normal atau kurang baik seperti itu nah ini bukan kesalahan dari kadang bubrahnya atau hodamnya tapi dari anda sendiri kurang begitu memperhatikan nah maka dari itu silahkan dilakukan supaya hajat anda atau keinginan anda atau apa namanya omsat anda naik cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh